Pemirsa keluarga Balita yang ditemukan tewas dalam septi tank mengaku menemukan kejanggalan atas kematian korban. Keluarga mendapati luka tak wajar di kepala dan leher korban. Korban hilang setelah pergi bermain dan ditemukan tewas dalam septi tank sedalam 1,5 meter. Garis polisi masih terpasang di lokasi penemuan jasad seorang Balita yang ditemukan tewas dalam septi tank di lolokasian Padang, Sumatera Barat. Iksan Putra Balita tiga tahun menghilang setelah pergi bermain. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan di dalam septi tank sedalam 1,5 meter dengan kondisi terbujur kaku. Didapati botol susu korban di sekitar lokasi. Keluarga menduga korban tewas dibunuh karena terdapat sejumlah luka di bagian kepala dan leher korban. Jasad korban juga tak menunjukkan adanya ciri-ciri tewas tenggelam. Anak saya ketemu itu langsung nampak botol itu tidak dipikirkan juga lagi. Oh gitu ya? Ya sebelumnya botol itu tidak ketemu. Kelihatan merapung atau bagaimana? Kepalanya kelihatan. Kepala, kepala sambat tangan. Dari hasil visum, didapati adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Keluarga menunggu hasil otopsi dari rumah sakit Bayangkara dan berharap polisi segera mengungkap penyebab kematian korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.